Pihak Kepolisian Kabupaten Pali berhasil membekuk dua pelaku pengedar uang palsu, yakni RA dan TA, keduanya warga desa pengabuan Kecamatan Abab. Kedua pelaku dibekuk usai melakukan aksinya di desa Gunung Menang pada 25 Juni lalu. Dalam modusnya, kedua pelaku berbelanja di sebuah warung dengan bertransaksi uang palsu. Selanjutnya, uang yang diamankan berupa pecahan Rp100.000 berjumlah Rp2.500.000. Waka Polres Pali, Kompol Rispi menjelaskan, dari hasil penyelidikan, uang palsu dicetak menggunakan kertas HPS. Namun, untuk lokasi percetakan masih dalam penyelidikan Pitsus Polres Pali. Kompol Rispi menegaskan, kedua pelaku di jerat pasal 36 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2010, tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Sejauh ini Polres Pali belum menerima laporan korban lainnya terkait peredaran uang palsu dan masih mengembangkan jaringan kedua pelaku. Boris Simbolon, Sriwijet TV